Dan tim Inafis Bolda, Sumatera Barat melakukan olah tempat kejadian perkara di lokasi Afif Maulana ditemukan tewas. Polisi juga memeriksa 34 personel kepolisian yang ikut serta dalam pembubaran tawuran sebelum belajar SMP tersebut ditemukan tak bernyawa. Tim Inafis Bolda, Sumatera Barat melakukan olah tempat kejadian perkara di sebuah jembatan sungai Batang Kuranji yang diduga beropakan lokasi Afif Maulana ditemukan meninggal dunia oleh warga setempat. Sejumlah bukti-bukti dikumpulkan untuk mengungkap kronologi peristiwa ini. Polda, Sumatera Barat telah memeriksa 34 personelnya yang ikut serta dalam pembubaran tawuran yang diduga mengakibatkan seorang bocah bernama Afif Maulana kehilangan nyawa di Padang, Sumatera Barat. Jika ada tindakan personel anggotanya yang melanggar, Polda, Sumatera Barat memastikan akan ditindak lanjuti oleh peropan Polda Sumber. Sedangkan kalau nanti bicaranya, ya kalau perkembangannya sekarang bukan 30 lagi, kami sudah memeriksa 49 saksi. Dari polisi, dari masyarakat. Kami pun sudah menyatakan dari awal, akan menindak tegas, andai kata ada anggota kami yang melampaui kewenangannya, melakukan sesuatu yang diluar dari SOP-nya. Buktinya, peropan sedang memeriksa anggota yang diduga melakukan tindakan itu, tetapi itu yang terjadi di Polsek Kuranji. Tetapi perlu saya luruskan, ada beberapa tuduhan ini sudah kami cek satu persatu dari 34 anggota kami. Sementara sejumlah barang bukti telah diamankan dari lokasi penemuan jasad Afif Maulana, seperti telepon genggam, sopeda motor, hingga enam senjata tajam. Dari Padang, Sumatera Barat, Wahyu Di Agus, TV One, mengabarkan. Lembaga Bantuan Hukum Padang mendatangi kantor Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK untuk meminta perlindungan bagi enam saksi dan korban kasus tugaan kematian Afif Maulana. LBH Padang mengajukan perlindungan untuk enam orang yang meliputi korban, saksi, dan keluarga yang terkait dengan kasus tugaan penganiayaan anak oleh anggota Sabara Polda, Sumatera Barat. Koordinator advokasi LBH Padang, Diki Rafiki, mengatakan, tak bisa membuka identitas ke enam orang tersebut karena adanya ancaman dari pihak kepolisian. Menurut Diki, korban dan saksi merasa ketakutan karena awam dengan proses hukum.